Terima kasih. Membuka pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi di Balai Latihan Kerja. Sebanyak 49 orang pencari kerja mengikuti 4 kejuruan pelatihan berbasis kompetensi yang dilaksanakan selama 16 hari ke depan. Sebanyak 49 orang pencari kerja di Kabupaten Bangka Barat mengikuti latihan kerja dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja di Balai Latihan Kerja Kompleks Perkantoran Pemkap Bangka Barat. Dari 49 orang yang mengikuti pelatihan tersebut, 12 orang di antaranya ikut pelatihan otomotif, 12 orang lainnya mengasah keterampilan teknisi air conditioner, 12 pekerja lainnya mengikuti pelatihan kelistrikan, dan 13 orang sisanya ikut pelatihan las fabrikasi. Tujuan dibukanya pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi ini untuk mengasah keterampilan dalam bidang masing-masing, guna bisa berkompetisi di dunia industri atau membuka usaha secara mandiri. Seperti halnya Adinda Rembulan, satu-satunya peserta perempuan yang ikut pelatihan itu berharap mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keinginannya. Selain itu, daerah berusia 19 tahun itu juga berharap dari pelatihan ini dirinya dapat menambah skill di bidang pengelasan, serta mendapatkan sertifikat kompetensi dari Balai Latihan Kerja. Kepala Bidang Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Bangka Barat, Muhammad Amrullah mengatakan kegiatan pelatihan kompetensi ini digelar selama 16 hari ke depan, dimulai pada tanggal 11 November hingga 3 Desember 2024 mendatang. Kata Amrullah, ada empat kejuruan yang dilatih di BLK, diantaranya otomotif, sepeda motor, las fabrikasi, kelistrikan, tegangan sederhana, dan air conditioner. Ini kita tujuannya untuk meningkatkan kompetensi atau keahlian bagi para berserta yang tidak mengetahui skill keimuan yang saya tubuhkan tadi. Dengan latihan pelatihan ini, kita harapkan nantinya menambah ilmu dan menambah kemodan mereka berguna untuk terjun ke dunia usaha mandiri atau ke dunia kerja yang mereka akan melaksanakan. Kedepannya, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Barat akan melakukan kegiatan serupa. Selain melatih empat kejuruan tersebut, pihak dinas juga akan melatih para ibu-ibu penjahit yang ada di enam kecamatan di Bangka Barat. Dari Kabupaten Bangka Barat, Yuranda, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Terima kasih telah menonton!